Bupati Lombok Timur berharap 95 persen capaian kepesertaan BPJS Kesehatan di Lombok Timur bisa terrealisasi pada akhir tahun 2023. Hadapun saat ini capaian UHC Lombok Timur pada angka 92,22 persen atau setara dengan 1.283.824 jiwa masyarakat yang sudah masuk dalam kepesertaan BPJS Kesehatan. Mewujudkan Lombok Timur yang adil, sejahtera, dan aman terus diupayakan melalui berbagai program kegiatan salah satunya memastikan masyarakat Lombok Timur pada desil 1 dan 2 masuk dalam kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan. Dalam rapat terbatas yang diikuti Bupati Lombok Timur, Sekdal Lombok Timur, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Selong, dan beberapa Kepala OPD terkait diketahui jika saat ini masih tersisa 108.000 lebih masyarakat Lombok Timur belum masuk dalam kepesertaan BPJS Kesehatan. Bupati Lombok Timur Haji Muhammad Sukiman Azmi berharap agar capaian Universal Health Coverage UHC Lombok Timur dapat realisasi pada akhir tahun 2023. Melakukan penyisiran terhadap data yang ada menjadi langkah strategis guna mengejar UHC. Dinas Sosial pada kesempatan tersebut juga diminta dapat mengusulkan masyarakat Lombok Timur yang masuk dalam desil 1 dan 2 menjadi tanggungan pemerintah pusat jika anggaran yang dimiliki pemerintah daerah tidak mencukupi. Kolaborasi koordinasi dan kerjasama antar desa dan dosun dapat dilakukan secara intens dalam melakukan validasi data kepesertaan BPJS Kesehatan yang menjadi tanggungan pemerintah ini. Memastikan masyarakat Lombok Timur mendapat jaminan kesehatan Bupati juga menilai penting untuk semua pegawai lingkup pemerintah daerah Lombok Timur untuk masuk di BPJS Ketenaga Kerjaan. Saya berharap pada akhir tahun 2023 ini bisa mencapai 95 persen. Nah untuk mencapai ini kita harus upaya maksimal. yang pertama adalah pakatis sosial harus menyisir data yang ada sekarang ini memang benar-benarkah mereka yang berhak untuk BPJS itu yang harus dikasilitasi dan pemerintah. jika dia sudah termasuk dalam kategori mandiri keluarkan dia masukkan yang belum-belum masuk yang harus nyamuk ini tugas kita menyisir disisir betul sehingga benar-benar yang menjadi peserta BPJS yang termasuk dibiayai oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten itu yang benar-benar adalah orang yang berhak. Nah untuk itu, bapak harus benar-benar kerjasama dengan desa, desa musul, sama. Ada pun diketahui dari 92,22 persen atau 1.283.824 jiwa masyarakat yang sudah masuk dalam kepesertaan BPJS Kesehatan 954.132 jiwa masuk dalam PBI-APBN 98.917 jiwa ditanggung PBI-APBD 164.586 jiwa ditanggung PPU 56.497 jiwa ditanggung PBPU dan 9.692 jiwa ditanggung BP Ahmad Zulkarnayin lalu Halili Selaparang TV melaporkan terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!